Masmur 150 ayat 6 berkata, Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya! Sahabat yang terkasih, pengakuan pemasmur ini benar, bahwa hanya orang yang masih bernafaslah bisa memuji Tuhan. Artinya, orang yang hiduplah punya kesempatan memuji Tuhan. Jika sudah mati atau meninggal, tidak ada lagi kesempatan untuk memuji Tuhan. Pendaknya, selama kita masih berada di bumi ini, Pujilah Tuhan. Jangan sia-siakan waktu hidup kita di dunia ini tanpa memuji Tuhan. Itulah sebabnya memuji Tuhan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan orang Kristen. Dalam setiap peribadatan, puji-pujian selalu mendapat porsi yang cukup banyak, selain pemberitaan firman Tuhan. Hal ini menandakan bahwa pujian merupakan bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Memuji berarti menyatakan kekaguman dan penghargaan kepada seseorang dengan kata-kata yang tentunya dianggap sangat positif. Misalnya memuji seseorang karena ia memiliki kemampuan, keahlian, prestasi, keunggulan, atau kualitas di atas rata-rata orang pada umumnya. Padanan kata memuji adalah memuliakan. Memuliakan adalah tindakan memuji yang biasanya secara khusus ditujukan kepada Tuhan. Orang yang memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan, pasti tidak akan memuji Tuhan dengan sembarangan atau sesuka hati. Ia tidak akan memuji Tuhan hanya saat beribadah atau menghadiri persekutuan doa saja, atau saat mengalami hal-hal yang baik saja. Tetapi puji-pujian itu akan selalu keluar dari hati walaupun keadaannya tidak baik. Sahabat yang terkasih Salah satu berkat yang seringkali tidak kita sadari adalah bernafas. Ketika bangun tidur masih bernafas merupakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Artinya kita masih diberikan kehidupan dan ketika kita bernafas tidak perlu membayar karena itu adalah berkat Tuhan kepada kita. Sahabat yang terkasih Sahabat yang terkasih Pertanyaan kepada kita semua, jika kita masih bernafas, maukah kita mengucap syukur dan memuji Dia? Marilah kita memuji Tuhan di segala waktu. Jika kita masih bernafas, berarti mengingatkan kita untuk selalu memuji Tuhan. Nafas tidak bisa kita simpan untuk dipakai kemudian. Jika kita memilih untuk menahan nafas, maka kita akan melewatkan kesempatan untuk itu. Bahkan jika kita menahannya untuk waktu yang lama, kita bisa pingsan atau bahkan mati. Karena itulah selagi nafas itu masih ada dalam diri kita, kita harus mampu mempergunakannya dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan Tuhan. Memuji, menyembahnya dan mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan bagi diri kita. Jangan sampai kita menyianyiakan nafas yang telah Dia anugerahkan kepada kita dengan hal-hal yang menyakiti hatinya. Kisah para Rasul 17 ayat 28 berkata, Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Menyadari itulah, kita harus mempergunakan setiap kesempatan yang ada dalam hidup kita, selagi nafas masih ada, untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Meskipun kita tidak akan pernah bisa mengembuskan nafas ke dalam segenggam debu tanah untuk menghidupi seorang manusia. Tapi nafas yang kita miliki bisa dipakai untuk mengeluarkan kata-kata penghiburan bagi yang sedang susah. Kita bisa menaikan pujian dan penyembahan. Jika kita mempergunakan nafas yang kita miliki untuk hal-hal yang demikian, disanalah kita bisa memuliakan Tuhan. Dan dengan cara itulah, kita tidak menyiangiakan nafas kita selagi masih ada. Seperti apa kita mempergunakan nafas kita saat ini? Jangan sia-siakan lagi nafas selagi masih kita miliki, sebelum pada suatu ketika itu kita sesali. Karena itu, selama kita masih bernafas, marilah pergunakan untuk memuji Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.